Hai everyone, welcome to Labaik Bongcah Masih seputar api dan kebakaran, nah kalau sebelumnya mereka sempat diculik Sekarang kebakaran terjadi di sebuah rumah sakit Kebetulan ibunya Songyeo lagi dirawat dan kamarnya kena percikan api yang cukup besar Jianho mati-matian berusaha menyelamatkan Songyeo Di sisi lain dia juga berjuang melawan traumanya Walaupun kan sebelumnya sempat latihan gak takut api lagi Tapi kebakaran ini kan terbilang cukup parah Songyeo juga sama, dia lagi berjuang apalagi ini ibunya masih belum siuman Tapi yang terjadi adalah justru matanya Songyeo ini kena sedikit percikan api Sehingga dirinya jadi susah buat ngeliat Pokoknya dia tuh gak jelas ngeliatnya karena matanya kepanasan Jianho datang sekuatan agak juga mendorong ranjang ibunya Songyeo Dan juga tentunya istrinya sendiri di tengah rasanya megap-megap karena kesusahan nafas Ketika berhasil membawa mereka keluar dari kamar itu tiba-tiba ada ledakan Sehingga Jianho sempat terpental beberapa sentik belakang Kemudian badannya langsung jatuh ke lantai Nah ini kesadarannya udah hampir aja di ambang batas Jianho hampir pingsan tapi dia sempat melihat samar-samar ada beberapa orang Lari-lari ke arahnya sambil membawa alat pemadam kebakaran Jianho segera dilarikan ke rumah sakit Nah waktu lagi didorong ke ruangan perawatan Mendadak kejadian waktu kecil Jianho ini datang lagi Yaitu peristiwa kebakaran yang mengerikan yang menewaskan temannya Tapi ternyata yang gak kita duga adalah selama ini Jianho adalah pewaris grup Chengtian yang asli Dan temannya yang mati ternyata itulah yang namanya Jianho Jadi si Jianho yang sekarang ini nama aslinya adalah Chengchuan Yang dikira udah mati Padahal si Chengchuan ini adalah si pewaris grup Chengtian Aduh susah banget sih ngomongnya Tapi dia ini hilang ingatan Hilang ingatan karena trauma atas kebakaran Sehingga dia malah menganggap dirinya sendiri adalah Jianho Padahal dia adalah Chengchuan Jadi selama ini yang dia kira dia itu pura-pura jadi pewarisnya grup Chengtian Padahal dia emang pewaris beneran gitu Biasalah intinya Oke deh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!